Oke Dan... Kali ini kembali lagi bersama saya Armando dan... Andre Peace Kali ini masih di kreasi ku TV Tapi di segmen yang berbeda, Andre Kita... Segmen apa nih bang? Aku baru... Dapet nama sih Apa tuh? Gimana kalau nama acara ini kayak... Kabar-kabarin gitu ya Kabar? Kabarin Oke Jadi kita ngabarkan Kan? Ngabarin gitu Lalu kita dapet kabar Terus kita ngabarin Nah bisa juga Kabar-kabarin aja gitu ya Filosofinya masuk? Masuk, harus masuk Masuk, oke Jadi... Kita akan membahas ya Di segmen ini kita akan membahas tentang apa aja yang udah terjadi di... Selama pekan ini Atau pekan-pekan... ya pekan sebelumnya lah Berita yang kami rangkum lah ya Yang kami rangkum ya Yang kami rangkum ya Menurut kami itu... Masih layak untuk diperbincangkan Oke Karena... Mungkin akan... Menjadi satu hal yang... Luar biasa Ya? I think so Oh, you think Ya, iya I think like... Oh, sudah lah nanti ya Aku... Kok kita bisa masuk ke... Berita pertamanya aja ya Oh... Aiko Oke Jadi... Berita pertama nih Dre Ada... Doni... Salaman Oh... Doni Salaman Salmanan Oh... Aku kira Doni... Doni Salman Khan Temennya Sarukan Temennya Sarukan Temennya Sarukan Salman Khan Ya... Ya... Bener... Ada Amir Khan juga Oh iya... Itu kan masih... Dulu-dulu... Apa... Yang dulu-dulu... Ya... Doni Sal... Salmanan gimana nih ceritanya nih... Orang-orang... Iya... Doni Salmanan nih... Bang... Maaf nih bang... Doni Salmanan bang... Dapat jenulukan... Crazy Rich Bandung... Harus ditahan atas kasus... Apa nih... Penipuan... Penipuan... Pencucian uang... Waduh... Pasal UU ITE... Undang-Undang ITE... Pencucian uang... Penipuan... Penipuan bang... Oke... Penipuan ya... Ya dia nipu gitu... Boongin orang... Ya... Boongin orang... Ya kan... Dia boongin orang nih... Terus ada namanya... Pencucian uang... Undang-Undang ITE... Undang-Undang ITE... Pencucian uang... Pencucian uang... Pencucian uang... Pencucian uang nih... Kasian... Itu uangnya basah bang... Nah... Orang-orang ini... Kira sih pasti... Pakai RINZO gitu kan... Gak semudah itu bang... Mencuci uang gak semudah itu... Engga... Terus gimana cara mencuci uang... Ya juga ya... Gimana ya... Oh iya... Money Laundre... Money... Money kan uang... Laundre... Cuci... Cuci bukan... Laundre... Bang... Donnie Salman... Akhirnya di baris krim bang... Lanjut lagi ke... Lanjut aja bang... Money Laundre... Gak ada bang... Dia diperiksa bang... 13 jam... 13 jam di baris krim... 13 kan... 13 jam... Ya... Di baris krim... Poorly... Dijerat... Dengan pasal berlapis... Aku denger denger... Drek... Bener banget bang... Kasian dia bang... Seperti yang tadi lo bilang... Ada penipuan... Terus pencucian uang... Dan... Undang-undang ITE... Ancaman penjaranya itu... Kalo gak salah... 20... Kilometer per jam... 20 tahun pak... 20 tahun... 20 km itu... Kecepatan motor Mio... Kalo habis bensin bang... Donnie Salman ini... Pernah nyawai Reza Arab... Bener... 1 miliar... Sorry bang... Aku potong bang ya... Itu pas banget... Aku nonton kontennya Arab bang... Bener-bener... Dia lagi main game bang... Lagi main game... Kayak gini... Anjing... Gitu kan... Kaget ya... Satu koma miliar... Tapi... Satu koma miliar... Satu koma M itu... Eh... Satu M itu... Enggak... Maksudnya... Dicicil 100... 75 juta... 200... Ditotalin... Gitu... Apakah... Donnie Salman itu... Transfer ke Reza Arab... Karena... Memang ingin... Sawer? Atau karena... Ingat di lombri tadi? Hmm... Bisa jadi... Apakah nanti Reza Arab akan ikut diperiksa? Itu sih bisa sih bang... Soalnya kan... Uangnya kan... Enda sih bang... Menurut gua sih... Enggak sih bang... Ya kita gak tau ya Andre... Oh iya sih bener sih... Tapi... Apa maksud dan tujuannya kan kita gak tau... Ya bener sih... Si Donnie ini... Tiba-tiba... Sawer 1M... Ke Reza Arab... Bener... Kalau Sawer ke... Ya... Penyanyi Dangdut... Itu 1M... Atau... Kasih ke... Apa yang... Membucukan gak apa... Iya... Ini Reza Arab... Basic udah ada... Kaya raya... Istrinya cantik... Ditransferin lagi 1M... Beli apa? Kira-kira... Menurut lu... Tanda tanya besar... Ya menurut lu beli apa dah... Lu udah kaya nih... Gua transfer lu 1M... Lu beli apa 1M gua... Aku udah kaya nih... Lu ngasih gua... 1M... Lu beli apa? Kita simpen aja... Sumbang... Enggak nyumbang gitu... Oh... Nyumbang... Enggak... Aku butuh uang... Ya... Saya juga butuh uang bang... 20 tahun tadi dari penjara Andre ya... Iya... Tapi backgroundnya sendiri bang... Dia tuh... Mengaku hanya lulusan ASD bang... Donny Zama hanya lulusan ASD... Iya... Seorang lulusan ASD... Menjadi... Crazy Rich Bandung... Ya kan... Maksudnya... Ya... Mungkin... Hidup gak ada yang tau bang ya... Tapi dia juga bercerita kalo... Dulu tuh... Dia sempet bekerja... Sebagai... Tukang parkir... Gitu... Juruparkir... Sampai... Kuli pernah dia lakukan juga bang... Akhirnya... Setelah duit yang dia kumpulin... Gitu... Dia mencoba untuk trading... Dengan modal awal tuh... 500 ribu... 500 ribu... Iya... Dan dia merauk keuntungan... Dari trading yang... Modal awal 500 ribu itu... Sampai 28 juta... Gitu... 500 ribu... Jadi 28 juta... Iya... Pastu jadi Crazy Rich Bandung... Sawir Reza Arab... Sekarang jadi narapidana... Iya... Darapidana... Luar biasa... Pake baju orange... Sama kayak ini... Temennya sih... Siapa sih... Jackie Chan... Bukan... Bang... Jackie Chan pake baju orange... Jet Li... Jackie Chan pake baju orange... Jackie Chan pake baju orange... Jackie Chan juga pake baju orange... Ini loh... Siapa sih... Aduh... Murah banget... Siapa sih namanya dia... Murah banget... Bikens... Eh... Indra Kens... Aku gak tau deh siapa sih... Sampai... Indra Kens... Donnie Salman... Lesti Bilar... Lesti Bilar itu satu orang atau dua orang sih? Resti... Lesti Bilar... Oh dua orang... Lesti itu cewek... Bilar itu... Aku gak tau... Oh Bilar... Oh yang suaminya... Sudah ke... Terkenal gara-gara apa... Aku gak tau deh... Itu lah... Namanya ada... Indra Kens... Indra Kens itu juga kalau gak salah... Udah masuk penjara juga? Udah... 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 Udah duluan dan dia... Nyusul... Ibarat kalau sekolah... Indra Kens duluan... Hmm... Indra Kens tamatan SD juga... Atau TK? Dia... Dia... SR... Dia... Saya juga gak tau sih bang... Oh gak tau? Gak tau bang... Nanti kita jadi tau... Oh ada yang tau... Bisa dikasih tau kita... Iya... Indra Kens... Oke... Terus apalagi nih yang lo tau tentang Doni Salman? Gue pernah liat... Di... Instagramnya Arif Muhammad... Jadi kayak ada... Iko-iko-ian gitu... Iko-iko-ian tuh... Apa... Bukan acara sih... Kayak di Instagram... Jadi kayak... Lu dikasih bilang gini... Kalo... Kalo punya 5 juta hari ini mau dipake apa? Nah... Jadi kalo lu komen bilang... Pake bayar cost... Bayar apa... Ntar dikirimin... Sama Arif Muhammad ini... Nah... Arif Muhammad ini siapa? Itu... Nah gue juga baru... Dengerin nama-nama kayak... Arif Muhammad ini siapa Arif Muhammad? Nah itu tuh... Kayak... Dia tuh youtuber gitu loh bang... Influencer gitu bang... Oh... Kalo gak salah Arif Muhammad ini... Yang pocong ya? Bukan? Iya... Biasa di Twitter itu... Oh iya... Nah... Si Doni Salmanan... Salmanan ini... Kayak... Jadi... Investornya... Eh bukan... Investor apa sih namanya... Kayak yang ngebosin... Ya... Sebut aja... Di Maju Tomi pake apa... Nanti Doni Salmanan yang... Pake duit dia... Gitu... Itu lumayan juga bang... Duitnya... Hmm... Jadi... Kurang lebih itulah ya tadi... Tentang si... Doni Salmanan... Doni Salmanan ini... Doni Salmanan yang... Eh... Lo tau gak kalo waktu itu... Di Paris ada yang namanya... P... F... W... P... F... Pemogan Fashion Week... Bukan... Hahaha... 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 Bukan bang... Bukan bang... Bukan bang... P... Paris Fashion Week... Paris Fashion... Paris Fashion... Paris Fashion Week... Tapi Paris Fashion Week... Yang diikuti sama... Hmm... Artis-artis besar macam... Yang dibawa... Yang diajak... Tadi ada... Reza Arak kalo gak salah... Oh ada ya... Hmm... Ini... Anya Geraldine... Ariel Noah juga kalo gak salah... Zangan... Arakku... Iya... Ada juga ini... Anaknya Mbak Emom... Siapa? Keanu... Keanu? Iya... Keanu... Keanu... Oh Keanu... Ya itu... Keanu... Keanu anak Mbak Emom... Wah saya konek... Hari ini saya konek... Makasih Tuhan... Anaknya Mbak Emom kan masih kecil... Gak mungkin dong... Iya... Makanya saya mikir... Gak mungkin... Oh Keanu... 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 Ke Paris... Untuk jadi penonton gaknya? Atau mereka... Ikut... Jadi... Gini... Apanya... Yang... Berenggak lengkok di atas... Jalan Kucing... Catwalk... Tapi... Aku ngeliat foto instagramnya si... Adipati doakan... Adipati doakan... Gitu gak sih? Kurang tau ya kurang merhatiin... Soal di rombongan itu yang... Aku fokusin cuman anaknya Ariel... Oh... Masa... Si ini... Sama-sama... Gak lupa lagi... Anaknya Ariel... Alia... 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 Pemudian... Permedia sosialan... Sangat... Singkat ceritanya... Eh... Bukan sangat singkat... Nah... Singkat cerita gitu maksudnya... Banyak brand-brand asal Indonesia... Melakukan show di kota Paris... Yang... Jadwal show-nya bertepatan dengan... Tanggal Paris Fashion Week... Padahal... Yang mereka ikut itu... Ternyata... Bukan Paris Fashion Week... Apa? Panjer Fashion Week... Pemugannya... Oh... Pindah nih... Pindah ke Panjer banget... Gak nemu diksi lain soalnya saya pak... Tapi emang... Panjer tuh kota fashion-nya di Denpasar sih bang... Oh... Iya bener... Iya kan... Iya kan... Panjer sampe waktu Renggong... Kota fashion kan... Segala brand ada di sana... Itu ibaratnya udah... Kayak Milan... Iya bener... Kota mode... Iya... Kalau ini kelurahan mode lah ya mungkin... Iya... Antara kelurahan kan bang ya... Jadi antara Panjer waktu Renggong... Pecalang-pecalang ikut semua fashion bang ya... Iya bener banget... Itu... Dari ujung ke ujung kan toko baju... Ehm... Balik lagi ke masalah... Paris Fashion Week ini... Iya... Ternyata yang tadi seperti aku bilang... Itu bukan... Ehm... Ini... Bukan... Acara Paris Fashion Week yang sesungguhnya... Ehm... Tapi yang... Ya ibaratnya kalau... Ehm... Ada di sana... Geprek Bensu bang? Geprek Bensu... Jadi ini dia... Ehm... Catering... Di sana... Anjay... Jadi orang Indonesia... Orang Perancis sana makan rasanya namanya Geprek Bensu... Chicken Snack Smackdown... Iya... Walau... Geprek Bensu ini kan yang punya si Ruben Onsu... Bener... Walaupun Ruben Onsu... Dengan Geprek Bensunya terus disantet... Diteror... Tapi dia bisa sampai ke Paris... Wow... Yang nyantet nyesel... Nyesel pasti... Nyesel... Kemen... Kemen... Apa itu Kemen Kraft? Kemen Kraft? Kemen Kraft... Apa itu Kemen Kraft? Kemen Kraft itu... Adalah... Kementerian Kreatif kalau nggak salah... Iya... Kementerian Kreatif... Iya bener ya... Kementerian Kreatif ya bener ya... Kemen Kraft ya guys ya... Ehm... Dan... Ternyata Andren... Iya... Ternyata... Ternyata... Iya... Ada 2 brand Indonesia aja... Yang diundang ke acara Paris Fashion Week yang... Ori tadi... Oh... Itu... Ternyata... 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 Oke... Iya... Bener nggak sih Kemen Kraft tadi? Ternyata... Ternyata... Bener bang... Bener bang... Bener... Ternyata... Yaitu... Apa namanya... Yang... 2 brand Indonesia yang diundang itu... Namanya... Senseila... Dan... Jowl Rocks... Bijos... Sisanya adalah brand-brand lain... Yang digarap oleh IO alias tidak resmi... Dan juga... Ada... Bapak Irfan... Sebagai ketua dari... G-Craft... Juga memberikan tanggapan tentang... Paris Fashion Show... Oh... Bang ditanya bang... G-Craft mau main bang... Gerakan ekonomi kreatif bener nggak? Bener... Gila kan ekonomi kreatif... Ekonomi kreatif seperti apa yang diharapkan oleh Bapak Irfan? Iya bang... Apakah... Ekonomi... Ehm... Kreatif yang... Seperti ikut acara... Paris Fashion Week yang bukan Paris Fashion Week? Mhmm... Padahal ada yang lain lebih kreatif... Masyarakat Indonesia banyak yang kreatif... Salah satunya bang? Ehm... Aku lupa namanya tapi dia sangat kreatif... Ehm... Dia melakukan suatu hal yang... Mungkin tidak terpikirankan orang lain... Apa itu bang? Si Gozali... Gozali siapa namanya itu? Oh ini... NFT, NFT itu... Itu kan kreatif sekali kan? Bener sih... Menurutku dia visioner... Saat orang lain nggak melirik NFT dia udah buat... Iya kan? Bener banget... Ada lagi mbak-mbak itu aku lupa namanya... Dia juga visioner... Dari tahun 2019 dia udah upload fotonya... Oh iya iya iya... Di OnlyFans... Fotonya di OnlyFans... Di OnlyFans? Coba kalau ikut ke Paris Fashion Week... WOOOOOOW... Iya kan? Iya kan? Iya itu pasti ada... Ehm... Baju-baju yang bisa dia pakai... Iya... Iya kan? Walaupun mungkin ukurannya nggak ada ya... Apalagi dia ketat kan bagian itu... Ketat banget... Ehm... Ehm... Eh kapan-kapan ngundang sis... Siska 8 nya 3 itu... Bukan dia masuk penjara? Oh iya nanti... Maksudnya kalau udah bebas... Ehm... Ada mungkin yang lain kayak Julia Socing mungkin... Bisa bang... Kalau dia mau aja bang... Ehm... Gak bener kan... G-Craft tadi tuh... Ekonomi kreatif md... Lembaga yang didirikan... Untuk menjadi wadah membantu... Pemerintah dalam... Mengoptimalkan pelaku ekonomi kreatif... Ehm... G-Craft tadi... Seperti yang udah kita bahasa di... Ekonomi kreatif... Yang penting kreatif lah... Jadi... Ehm... Dampak positif lebih banyak bang ya? Harusnya lebih banyak... Karena... Ehm... Banyak sekali kan orang Indonesia yang kreatif... Contoh... Sekarang keluar itu si... Tante Lala... Maaf ya sayang ya... Yang itu... Tante Lala sih... Oh iya... Maaf ya sayang ya... Yang dia biasa live... Baru alisnya orang Manado itu bang... Ehm... Orang Manado... Iya... Ya kan si Tante Lala itu kreatif... Terus mungkin kayak... Karya seni... Karya seni apa gitu kan... Misalnya dibuat... Atau... Ya... Mungkin bisa buat... Ehm... Kerajinan tangan... Dari kaki... Kalo orang yang gak punya tangan bang ya? Iya... Oh bener... Kerajinan tangan... Kerajinan tangan dari kaki... Bukan maksudnya dia gak punya tangan Reh... Oh... Mungkin dia bisa buat... Kerajinan tangan dari... Kaki... Kedar dia menginjak? Bukan... Dari kaki ayam gitu kan ceker... Oh... Oh iya... Lampu... Lampu tidur dari ceker... Bener... Keren... Estetik banget loh... Bener... Itu... Sangat kreatif bukan? Bener... Bener... Kabar kabarin dong... Kabar kabarin... Bagus... Kabar kabarin ini... Episode keberapa hari ini? Ini... Episode ke... Pertama... Pertama... Dan untuk menutup... Ehm... Ehm... Segmen pertama kita ini... Episode pertama kita di kabar kabarin... Katanya kayak ada pantun? Ada dong... Apa itu? 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... Hari ini kami di sini... Terima kasih sudah menonton kami... Sampai jumpa... Bye bye... Bye bye... Muah...